Intro King of Inventarisir barang milik daerah atau BMD berupa gedung dan bangunan di Jakarta Utara tahun 2023 secara resmi dimulai Jumat 16 Juni 2023 Aparatur Sipil Negara atau ASN diminta bekerja dengan teliti dan penuh tanggung jawab terhadap pencatatan aset daerah tersebut Sekretaris Kota-Kota Administrasi Jakarta Utara Abdul Khalid menegaskan para peserta yang merupakan aparatur sipil negara pencatat aset pada setiap unit kerja perangkat daerah atau UKPD kejamatan maupun kelurahan bekerja dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab Dengan begitu maka inventarisir aset dapat lebih tertata rapi mengingat Jakarta yang kini dikenal sebagai kota global atau Global City Kuncinya teliti dan tanggung jawab Lakukan sesuai dengan amanat yang diberikan ibu bapak dengan peran aktif dari semua Degas Abdul Khalid dalam sambutannya di ruang pola Kentar Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Jumat 16 Juni 2023 Sementara itu Kepala Sipil Badan Pengelolaan ASN daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Nurjana menerangkan Inventarisir BMD berdasar pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan